Masa pandemi dan belajar daring ternyata bukan penghalang siswa untuk berkarya. Seorang siswi kelas 12 SMK Citra Medika Seragen mampu menciptakan temuan fenomenal untuk bidang kesehatan, yakni alat terapi otot dan syaraf elektrik. Inilah Cimida Star Electric, alat terapi otot dan syaraf elektronik, karya Amalia Mahmudah, siswi kelas 12 SMK Citra Medika Seragen. Penemuan alat ini bermula dari keprihatinan akan banyaknya orang lanjut usia atau lansia yang mengeluhkan rasa nyeri otot, pegal, liniu dan gangguan otot lainnya akibat kolesterol dan asam urat. Alat ini dibuat dua set, satu set untuk kaki dan satu set lagi untuk tubuh. Komponen alat ini agak sulit karena memakai termostat dan aluminium sil. Cara kerjanya menggunakan aliran listrik dan magnet. Pengguna tinggal duduk di alat ini dan nantinya akan terasa getaran listrik di seluruh tubuh. Alat ini dilengkapi pengatur suhu otomatis, sehingga jika suhu terlalu panas akan turun sendiri dan menyesuaikan suhu tubuh pemakai. Cimedes dirancang untuk berbagai fungsi, diantaranya untuk memperlancar peredaran darah dan meredakan keluhan otot, mulai dari nyeri, pegal, liniu dan kesleo. Selain itu juga untuk menurunkan kadar gula, kolesterol dan asam urat. Dalam penggunaannya alat ini cukup digunakan selama 20 menit setiap hari. Di dalamnya itu ada termostat, aluminium sil. Yang termostat itu fungsinya untuk biasanya mengatur suhu. Jadi kalau misalnya alatnya ini sudah terasa panas, dia bisa turun kembali dan menyesuaikan suhu tubuh kita. Nah, itu untuk fungsinya itu seperti mengurangi nyeri, menurunkan kolesterol, asam urat, lalu juga memperlancar sirkulasi darah, juga mengurangi nyeri senti. Alat ini terus disempurnakan agar dapat diproduksi secara massal. Pak ide pembuatan ini di masa pandemi ini Pak? Ya, ini di masa pandemi melihat kondisi di lapangan, anak dan juga guru pemimpin kemudian menciptakan alat ini sekaligus untuk lomba tingkat nasional. Harga satu set Cimides Star Electric 1,5 juta rupiah, tetapi untuk dua set 2,5 juta rupiah saja. Terus ini ada lampu pipi. Dari Seragen, Jokowi Roso, Ainews, melaporkan.